Kalian tau gak sih kenapa Islam memperbolehkan poligami? Dulu di zaman nabi, banyak wanita yang butuh perlindungan, terutama janda dan anak yatim. Poligami jadi solusi untuk menjaga mereka, tapi ingat ada syaratnya, harus adil. Kalau gak bisa, ya mending nikah satu saja. Ini bukan soal sembarangan poligami. Dalam Islam memiliki konteks sejarah, hukum, dan sosial yang berbeda dari pandangan modern tentang pernikahan. Pada masa awal perkembangan Islam, poligami adalah praktek yang umum di banyak budaya, termasuk di semenanjung Arab. Hal ini seringkali berkaitan dengan kebutuhan sosial seperti perlindungan bagi perempuan, khususnya janda dan anak yatim yang rentan terhadap kesulitan ekonomi dan sosial di masyarakat. Salah satu tujuan utama poligami dalam Islam adalah memberikan perlindungan dan pesejahteraan bagi wanita yang tidak memiliki dukungan atau keluarga. Dalam konteks tertentu, terutama pada masa perang di mana banyak pria yang gugur, poligami memungkinkan wanita untuk tetap terjamin kehidupannya dan mendapatkan perlindungan. Dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat 3, disebutkan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga empat wanita dengan syarat utama harus bisa berlaku adil terhadap semuanya. Ini menunjukkan bahwa poligami diizinkan, tetapi dengan syarat keadilan yang ketat. Jika tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan satu istri saja. Kondisi dan tujuan pernikahan dalam Islam Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk membina kehidupan keluarga yang baik dan harmonis. Poligami dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga tujuan ini dalam kondisi tertentu, di mana kebutuhan dan kemaslahatan sosial bisa dipenuhi, asalkan tetap memperhatikan keadilan dan hak-hak yang sama bagi setiap istri. Wanita dalam Islam memiliki hak untuk menerima atau menolak poligami. Wanita juga berhak mengajukan syarat dalam akad nikah untuk menghindari poligami. Dan di negara-negara tertentu, pernikahan yang melibatkan poligami harus memenuhi peraturan ketat termasuk izin dari pengadilan atau persetujuan dari istri pertama. Kesimpulan, Islam memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat yang ketat, khususnya keadilan. Kebolehan ini tidak berarti sebuah kewajiban atau anjuran, melainkan pilihan yang bisa diambil dalam kondisi tertentu. Demi kemaslahatan sosial dan perlindungan bagi perempuan. Guys, wanita punya hak untuk setuju atau menolak.